Assalamualaikum, hai semuanya ketemu lagi ya di youtube channelnya Gita Fendri Diary apa kabarnya, semoga dalam keadaan sehat semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin share lagi kegiatan aku ya teman-teman jadi ini adalah kegiatan aku tuh di siang hari aku tuh mau gercep aja bersih-bersih rumah karena kebetulan anak aku tuh sedang tidur ya teman-teman nah ini di awali aku tuh mau ngebersihin ini mainan seperti biasa ya mainan anak aku tuh pasti banyaknya tuh di kamar padahal udah aku kasih mainan gitu ya taruh lemari gitu, kayak lemari kecil gitu di luar jadi harapanku tuh bisa mainan di luar tapi ternyata kenyataannya mainan yang di luar tuh dimasukkan lagi ke kamar ya udahlah ya dinikmatin aja teman-teman ya nah supaya gak berantakan atau supaya aku tuh gak susah untuk ngebersihin ini mainan jadi aku tuh udah sediain kotak gitu kayak kontainer gitu teman-teman yang muat untuk mainannya anak aku jadi tinggal aku taruh-taruh aja disitu jadi seketika langsung bersih gitu teman-teman jadi aku tuh mau sapu-sapu dulu aku sapuin dulu dan aku nanti mau ngepel juga teman-teman jadi aku nih ngebersihin kamar itu agak sunyi senyap gitu teman-teman gak terlalu rame karena takut anak aku tuh kebangun ya nah ini setelah dari kamar aku tuh juga mau ngelap-ngelap yang bagian luar nah ini kamarnya aku tutup dulu ya supaya gak terlalu rame nah ini aku seperti biasa kalau bersih-bersih rumah itu pastinya aku tuh ngelap-ngelap gitu ya pakai kemoceng atau bulu ayam ya namanya ini tinggal aku kebut-kebut aja jadi aku tuh kepingin banget sih sebetulnya beli kemoceng yang baru yang bukan dari bulu ayam ya tapi dari apa ya yang tebel gitu jadi kayaknya lebih bersih gitu ya untuk ngebersihin debu-debu tapi kesempatannya belum ada ya jadi yaudahlah aku pakai yang ada aja nah itu jangan salvok ya itu ada paket ya dua paket nanti di video yang lain ya aku buka paketnya jadi aku tuh baru beli jilbab sama duster karena tempoh hari tuh aku nonton videonya bunda siapa ya aku tuh lupa ya terus aku tuh kepo ya pengen tahu yang dibeli jadi ya tuh apa aja ternyata salah satunya duster aku tuh pengen tahu ya jilbabnya dia tuh beli di mana terus kemudian aku lihat di deskripsinya terus ketemulah jilbab dan duster jadi yaudahlah aku tuh check out gitu ya teman-teman ya karena tapi aku tuh belum tahu ya ketika aku dubbing ini bagus atau enggak gitu ya nanti pas pas ini ya pas buka paket baru aku tahu ya nah ini aku lagi lap-lap lemari hias pakai tisu basah aja ya sama tisu kering terus aku tuh soalnya sebetulnya aku tuh sudah punya kaneboy teman-teman tapi belum aku gunakan karena mungkin udah terbiasa gitu ya pakai tisu basah atau tisu kering jadi kayaknya belum aku pakai gitu kaneboynya nanti mungkin pas di saat yang tepat aku pakai kaneboy teman-teman kaneboy tuh yang aku beli tempoh hari ya di Mr. D.I.E. itu tapi belum aku pakai-pake ya belum aku buka nah itu lemari warna-warni itu sebetulnya kan tempat penyimpanan mainannya anak aku ya tapi kenyataannya ada kalanya mainannya anak aku tuh sama dia tuh diambil gitu ya dibawa ke kamar tapi kalau lemarinya warna-warni itu ditaruh di kamar itu kayaknya kepenuhan gitu jadi yaudah taruh situ aja dulu gitu ya teman-teman nah di kesempatan kali ini aku tuh mau bagi tips ya teman-teman nah tipsku ini selain aku praktekan juga di kehidupan sehari-hari aku juga ngintip di google gitu ya ternyata hampir sama ya teman-teman tipsnya nah tips yang pertama yaitu bersihkan bagian yang paling kotor nah kalau di rumah aku yang paling kotor atau berantakan itu adalah kamar ya yang seperti aku cerita tadi sama bagian dapur kalau dapur tuh karena ya biasa ya masak kemudian aku tuh suka ngasih makan kucing tuh di dapur jadi lantainya tuh kayak berserakan dengan nasi gitu ya teman-teman jadi kotor makanya sebisa mungkin aku tuh ngebersihin dulu yang bagian lantai itu baru aku tuh bisa lebih leluasa untuk ngebersihin yang lain terus kemudian kamar juga setidaknya juga gak terlalu berantakan gitu teman-teman makanya aku sediakan dengan kontainer ya supaya gampang untuk ngembalikan mainannya ke dalam kontainer nah kalau udah yang baling kotor itu udah dibersihin itu biasanya kita udah gak terlalu stress gitu ya untuk ngebersihin yang lainnya jadi kayaknya udah lebih tenang gitu nah di kebetulan ketika aku sedang nyapu tiba-tiba anak aku tuh terbangun ya tiba-tiba keluar dari kamar yaudah aku gendong setelah itu aku ditidurin lagi ya teman-teman jadi aku bisa lebih leluasa lagi untuk bersihin rumah kemudian kembali lagi ya ke tipsnya tips yang kedua yaitu tidak perlu membersihkan setiap waktu ya pastikan saja aman untuk bermain anak jadi kayak kamar tadi kan berantakan ya teman-teman jadi gak perlu setiap diberantakin terus kita bersihin gitu ya teman-teman jadikan bakal malah makin stress jadi biarin aja anak itu bermain dulu ya teman-teman yang penting pastikan aman aja permainan anaknya kemudian tips yang ketiga yaitu beri batasan ruang bermain anak nah kalau di rumah aku seperti yang aku cerita tadi ya anak aku tuh seringnya bermainnya di kamar ya teman-teman jadi secara gak langsung sudah memberi batasan untuk anak bermain selain di kamar sebetulnya anak aku tuh lebih leluasa lagi di teras ya jadi ada kalanya itu aku ajak main di teras kayak main mobil-mobilan atau main bola atau lari-larian ya tapi kalau untuk bermain mobil-mobilan yang mainan yang ada fisiknya gitu biasanya tuh mainnya di kamar jadi supaya gak terlalu berantakan ya seisi rumah dan tidak terlalu sulit untuk kebersihin rumah gitu teman-teman tips berikutnya yaitu ajak anak belajar membereskan mainannya nah aku tuh udah praktekan ya ke omar jadi ada kalanya tuh aku suruh bersihkan sendiri aku suruh beresin jadi ada kotak gitu mainannya kan di dalam kotak kemudian aku suruh masukin lagi dan alhamdulillah sih dia ngemasukin jadi ketika aku lagi gak ngeliat gitu tiba-tiba mainannya tuh udah bersih karena dia sudah ngebersihin gitu tapi namanya anak-anak ya ada kalanya mut-mutan gitu ya gak suka ngebersihin ya udah kita sebagai orang tuanya kita bantuin aja gitu ya nanti sejalannya waktu dia akan mengerti ya kalau sudah mainan pasti harus dibersihkan tips berikutnya yaitu minta bantuan pasangan ya dalam hal ini pasangan aku pasti suami ya teman-teman alhamdulillah sih pak suami itu tanpa dimintai bantuan tuh dia tahu sendiri ya apa yang harus dikerjakan jadi ada kalanya aku minta bantuan ada kalanya aku gak minta bantuan pun sudah dibantuin ya teman-teman jadi jangan jadi wanita sok kuat ya teman-teman kita sebetulnya sih tanpa bantuan orang pun kita bisa ya tapi kita gak tahu ya kondisi badan kita ada kalanya kita tuh lelah gitu ya lelah fisik lelah pikiran lelah otak gitu ya teman-teman jadi gak apa-apa ya kita minta bantuan orang lain kalau misalnya di rumah kita cuma berdua ya kita kerjasama ya sama pak suami gitu dan pak suami pasti seneng ya membantuin pasangan dan yang pastinya semuanya harus sesuai kondisi ya teman-teman gak mungkin ya ketika pak suami lelah terus kita kemudian minta tolong yang berat-berat gitu oke sepertinya itu aja ya tips dari aku mungkin ada teman-teman yang mau nambahin bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman siapa tahu bisa ngebantu sesama ibu rumah tangga gitu ya teman-teman pokoknya kita gak boleh stress kita mesti happy dan jangan sampai anak kita pun juga jadi stress ya karena kita yang terlalu bersih terus kitanya juga mesti santai aja pokoknya ada kalanya kita cuek aja gitu ya ketika ada bagian rumah yang kotor kita cuekin aja gitu ya ada kalanya seperti itu jadi gak perlu terlalu perfeksionis gitu ya teman-teman oke ini aku lagi tadi udah ganti sarung sofa ya karena ada satu sarung bantal sofa tadi ada satu sarung bantal sofa kan yang rusak ya tempoh hari belum aku ganti-ganti nah ini aku baru aku ganti ya yang tadi yang rusak aku cuci nah ini aku pakein kayak apa kain gitu teman-teman di sofa aku biar keliatan bersih sofa aku tuh udah kayak tercabik-cabik gitu ya sama cakaran kucing jadi jangan salvok ya teman-teman nah ini aku taruh lagi bantal sofanya aku tuh belum beli lagi ya bantal sofa jadi yang segini aja dulu ya Masya Allah Alhamdulillah ya yang ada aja kita syukuri nah ini aku sudah benerin lagi dudukannya semua lagi pada ngapainin kalian ketika noto video aku sedang istirahat kah atau sambil beraktifitas aku temenin ya aktivitasnya dari sini supaya makin semangat dan semoga aktivitasnya berjalan lancar sesuai yang direncanakan amin nah ini aku lagi apa yang ngehias ya lemari ini yang tempoh hari aku baru geser-geser kalau yang mau lihat yang belum nonton geser-geser aku bisa nonton ya di video aku di salah satu video aku bisa di scroll-scroll nah ini aku lagi ngehias itu gitu teman-teman nah itu tanaman hiasnya itu aku beli di KKV ya untuk lampunya ini udah lama ya teman-teman aku belinya di Ikea terus kemudian foto-foto itu aku kan tempoh hari pernah cerita ya aku tuh suka majang foto di dinding tapi sudah aku turun-turunin udah aku pindahin ke album foto tapi ada beberapa yang masih aku pajang gitu jadi maaf ya teman-teman kalau misalkan kurang bagus nanti pelan-pelan aku taruh lagi di album foto nah itu aku taruh di mesin cuci udah bersih deh rumah aku terima kasih ya sekali lagi semoga kita masih bisa ketemu lagi ya di next video mohon maaf atas kekurangannya semoga ada manfaat yang bisa diambil di videoku ini dan semoga kita makin lebih baik ya ke depannya dukung youtube channel aku ya jangan cara like komen kemudian di share dan di tekan tombol loncengnya ya supaya gak ketinggalan jika aku upload video baru sekali lagi aku ucapkan terima kasih wassalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih